Intro Hai, di tutorial ini kita akan membahas rangkaian dan kode untuk stopwatch dari tutorial sebelumnya Berikut komponen-komponen yang kita perlukan di tutorial ini untuk membuat stopwatch Sebuah komputer Arduino Uno Breadboard Banyak kabel jumper Dua buah push button Empat buah resistor 220 ohm Seven segment dengan 4 digit Dan sebuah shift register Pada rangkaian ini kita akan menghubungkan empat kaki kathoda ke pin Arduino untuk mengatur digit yang menyala Dan 8 segmen ke shift register untuk mengatur segmen yang menyala Dan kita juga memiliki dua push button yang memiliki function pause dan reset Seperti halnya pada stopwatch Jadi begitulah rangkaiannya, sekarang silahkan mempause video ini Buatlah rangkaiannya Dan play kembali ketika kalian sudah selesai merangkai Bila kalian sudah selesai merangkai, mari kita lanjut ke kode yang akan digunakan Sebelumnya, karena kode gak panjang Untuk kalian yang tidak tertarik mengetahui cara kerja kode, kalian bisa skip bagian ini Dapatkan kodenya di deskripsi Kopikan, upload, dan lihat hasilnya Jadi pada kode ini kita akan menggunakan 3 digit sebagai detik Dan 1 digit sebagai 100 mili detik Jadi digit terakhir atau keempat akan mengeluarkan angka 0 hingga 9 Lalu menambahkan 1 pada digit ketiga Dan kita juga akan memiliki dua tombol untuk melakukan pause dan reset Pertama kita deklarasikan pin-pin yang akan kita gunakan untuk mengatur shift register Lalu 4 pin untuk mengground 7 segmen kita Selanjutnya kita membutuhkan 2 pin untuk menerima input dari button pause dan button reset Lalu byte digits disini adalah byte yang akan merepresentasikan segmen-segmen yang akan nyala untuk angka terlentu Sebagai contoh, untuk angka 7 Kita dapat merepresentasikan angka 7 dengan menyalakan segmen A, B, dan C Lalu 4 variabel berikutnya adalah variabel-variabel yang akan kita gunakan untuk menjalankan program ini Variabel pause store dan mili store akan menyimpan waktu ketika kita melakukan proses pause dan reset Lalu button ready akan menyimpan status tombol di mana tombol siap untuk dipencet kembali atau di tap Dan yang terakhir adalah pause state yang menandakan bila stop pause sedang berjalan atau sedang dalam status pause Pada block setup kita, kita menyiapkan 3 pin untuk shift register sebagai output Lalu kita menyiapkan 4 ground pin yang akan kita gunakan untuk melakukan grounding pada 7 segmen sebagai output Dan mengesetnya sebagai high agar LED tidak menyala Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kita akan menggunakan 4 pin untuk mengground LED 7 segmen kita Sehingga bila ground pin kita set sebagai low, maka LED akan menyala Sedangkan bila ground pin kita set sebagai high, maka LED akan mati Sedangkan untuk 2 pin terakhir di mana kita akan menerima input dari tombol untuk melakukan pause dan reset Akan kita set sebagai input pull up Karena program ini agak panjang, maka saya membagi bagian-bagian dari program ini ke segmen-segmen Dengan mendefinisikan function yang baru Pertama pada bagian loop, kita akan mengecek bila tombol pause atau tombol reset ditekan Lalu kita akan mengupdate display yaitu mengganti angka yang ada pada 7 segmen kita Sekarang saya akan menjelaskan function update display dan update digit untuk mengupdate display pada 7 segmen kita Pertama kita definisikan sebuah variable segmen yang akan menentukan angka yang akan didisplay pada suatu digit Pada post date, semisalkan kita menyimpan waktu pause di 12,6 detik Postor akan memiliki angka 12600 karena kita menyimpan waktu dalam milliseconds Jadi untuk 12,6 detik, kita perlu mendisplay angka 0, 1, 2, dan 6 Karena 3 angka pertama akan merepresentasikan detik dan angka terakhir akan merepresentasikan 100 mili detik Dari angka terakhir, untuk mendapatkan angka 6 dari 12,6 detik Pertama kita singkirkan angka di atas 1000 Karena kita hanya memerlukan angka pada ratusan mili detik Caranya adalah dengan melakukan modulus atau pada matematika adalah sisa Jadi 12,6 detik mod 1000 akan menyisakan 600 Lalu dengan membagi angka ini dengan 100, kita akan mendapatkan angka 6 Jadi pada digit keempat, dimana i sama dengan 3, kita perlu melakukan mod 10 pangkat 3 atau 1000 Lalu membagi dengan 10 pangkat 2 atau 100 Untuk digit ketiga, kita memerlukan angka 2 atau 2 detik Caranya adalah dengan melakukan modulus 10.000 atau 10 pangkat 4 Menyisakan 2600, dan membagi dengan 1000 atau 10 pangkat 3 Yang akan memberikan angka 2, karena tipe data integer tidak dapat memberikan angka pecahan Dan akan menghapus pecahan secara otomatis Dari pola ini, kita bisa membuat rumus pada digit ke i Angka yang akan didisplay adalah waktu mod 10 pangkat 6 minus i Dibagi 10 pangkat 5 minus i Sedangkan untuk mendapatkan waktu yang akan didisplay pada kondisi pause Kita akan mendisplay pause store yang menyimpan angka saat tombol pause ditekan Dan pada kondisi berjalan, kita menggunakan milis dikurangi milis store Perlu diketahui, fungsin milis akan memberikan waktu berapa lama program kita sudah berjalan dalam mili detik Untuk kondisi berjalan, angka ini akan kalian mengerti setelah penjelasan pada fungsin check button state Jadi untuk sekarang, tidak perlu berpikir terlalu keras mengenai hal ini Kalian tidak perlu khawatir bila kalian tidak terlalu mengerti hal ini Karena yang kita fokuskan di sini adalah proses multiplexing Setelah mendapatkan angka yang kita perlukan untuk didisplay Kita panggil fungsin update digit dengan memberikan argumen digit yang akan diupdate Dan angka yang akan didisplay Untuk fungsin update digit, pertama kita dapatkan byte segmen dari konstanta yang telah kita deklarasi di awal Untuk membentuk angka berdasarkan segmen Bila kita mengupdate digit ketiga Kita akan menyalakan titik atau segmen DP untuk membatasi representasi detik dan 100 mili detik Lalu kita mengirimkan data ke shift register sesuai dengan bentuk angka yang ingin didisplay Perlu diperhatikan di sini, fungsin shift out menerima 4 argumen Data pin, clock pin, sebuah tipe yaitu msp first atau lsp first, dan sebuah byte segmen Dengan tipe msp first, kita akan mendapatkan hasil yang sama dengan apa yang kita lakukan pada tutorial-tutorial sebelumnya Menggunakan shift register Setelah shift register melakukan output, yang kita lakukan selanjutnya adalah melakukan proses grounding Caranya adalah dengan mengirimkan low ke pin digit yang ingin dinyalakan Kita akan memberikan delay 2ms untuk memberikan arus yang cukup sehingga display tidak terlalu padam Setelah itu, kita putuskan ground pada digit yang barusan dinyalakan dengan mengirimkan high kepada digit tersebut Disinilah proses multiplexing dimulai, karena kita akan menyalakan digit selanjutnya secara cepat Hingga mata kita tidak dapat mengikuti kondisi mati pada led Jadi pada update display, kita akan melakukan 4 loop, mematikan dan menyalakan led Dari digit pertama atau yang paling kiri, hingga digit terakhir atau yang paling kanan Ada 2 tombol yang perlu kita cek, yaitu tombol pause dan tombol reset Untuk tombol pause, sebagai contoh, kita melakukan pause pada 12 detik untuk pertama kalinya sejak program berjalan Jadi, pause store sekarang akan menyimpan 12.000 dikurangi 0, sehingga 12.000 Sehingga pada kondisi pause ini, kita akan selalu mendisplay angka 12.000 ms atau 12 detik Lalu kita menunggu selama 3 detik, dan menekan kembali tombol pause untuk melepas status pause Sehingga sekarang milis store akan menjadi 15.000, dikurangi 12.000, sama dengan 3.000 Bila kalian mengingat rumus sebelumnya untuk waktu yang didisplay saat kondisi berjalan, yaitu Milis dikurangi milis store Saat pause dilepas, kita akan mendisplay 15.000, dikurangi 3.000, sama dengan 12.000 Dan angka ini akan terus bertambah karena fungsi milis memberikan lama jalannya Arduino kita Dan tentunya kita akan merubah variable pause state ke true atau false sesuai dengan kondisi yang ada Untuk tombol reset, kita akan memanggil function reset, untuk membuat variable milis store menjadi milis Sehingga detik yang akan didisplay akan menjadi 0 kembali Sedangkan bila kita menekan tombol reset pada kondisi pause, kita akan merubah pause store menjadi 0 Link untuk mendapatkan kode akan saya taruh di deskripsi Buka, ketikan, atau copy, upload, lalu mari kita lihat hasilnya Terima kasih sudah menonton Video tutorial duinolab.com Bila kalian punya pertanyaan, kritik, atau saran, bisa kalian tinggalkan di comment section di bawah Dan saya akan berusaha untuk menjawab semua komentar kalian Selamat bermain